Pemirsa Kementerian Pemuda dan Olahraga menghentikan aliran dana untuk berbagai organisasi masa atau ormas kepemudaan sampai adanya kejelasan. Langkah itu menyesuaikan terbitnya peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, pemerintah telah mengambil keputusan ormas kepemudaan dan kemenpora tidak akan membantu lagi hingga ada klarifikasi dan penjelasan. Menurutnya pemerintah sudah melakukan identifikasi terhadap hal itu. Tidak hanya kemenpora, identifikasi terhadap ormas juga dilakukan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri. Imam menyatakan selama ini kemenpora mendukung 176 organisasi kepemudaan dengan besaran dana bervariasi. Sampai akhir tahun ini kemenpora sudah menyiapkan sedikitnya 1 miliar rupiah untuk kegiatan ormas. Kemenpora menambahkan, pemuda kini menjadi objek dari sejumlah isu negatif mulai dari radikalisme, intoleransi hingga terorisme. Hal ini menurut menpora menjadi tantangan terbesar bangsa dan diperlukan peran semua pihak untuk memberikan penyadaran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.